Chapter 3, Diseberang Pelangi Entah sudah berapa lama kereta itu melewati malam yang hampir selamanya. Di samudera kekal di ujung dunia, laju di atas rel yang menghubungkan hidup dan mati. Maut yang pendiam mendekat liri bayi di pelukannya. Berharap dapat memberi kehangatan yang dibutuhkan anak dari bayinya. Tapi percuma, sekeras apapun upayanya, tidak ada hawa yang berpindah dari tubuhnya ke tubuh anak itu. Tidak ada dingin maupun panas. Tidak ada suam-suam puku. Dia mendesah liri, masih merasa bersalah karena harus menjemputnya secepat ini. Dia tak kunjung menyadari, bayi itu yang bergelung nyaman dalam pangkuannya, mampu merasakan hatinya yang syarat kasih sayang, begitu lembut bagai belayan doa-doa. Andai saja sejenak dia mau melihat, dada yang berayun naik turun itu, juga mata yang hampir terkatuk. Dengan napas yang berhembus dengan tenang, maut pasti tidak sesedih itu. Tak ada air mata yang mengalir di pipi kecil itu. Tak ada isak, hanya hening yang melegakan. Setelah berjam-jam duduk di atas kereta dengan debur ombak yang menyentuh sisi-sisi gerbong, akhirnya kantuk datang menaburkan serbuk-serbuk lelah. Tanpa mampu bertahan, keduanya lelap di buai kedamaian, lena, langut, dan larut. Di depan jendela, selain gerimis yang laut mengalun, juga gemuruh-gelombang yang saling bekerjaran, bulan termangu diam di ufuk. Lumba-lumba yang sepertinya bersekedar berlompatan dan berputar-putar jekrawala, bagi hiasan dalam kelim dan gaun kelam. Barisan pegunungan berselimut kabut, gelap nam jauh di sana. Di puncaknya mengambang gemauan kelabu. Kepohonan bergeming, tiada berembus daun-daunnya. Angin berhenti, tak mengalirkan sejuk maupun pengap. Di dalam kesenantiasaan itu, debur ombak berkejaran dengan langkah konstan. Segala sesuatunya terasa menyimpan rahasia misterius, tetapi indah. Tanpa pertanda, rembulan terbenam digantikan senoktah cahaya. Matahari terbit dan memancarkan kilaunya di timur. Terangnya masih samar di sembunyikan ufuk. Belum terlampau terik, tapi mampu menembus kelopak mata membuat semua orang yang larut dalam lap terjaga. Termasuk dua yang sepanjang malam lena dalam pejam, di bangku yang kini dimandikan hangat subuh. Panorama di depan jendela yang sejenak lalu hanya menghamparkan gelap sejauh mata memandang. Perlahan-lahan disentuh jari-jari cahaya. Dilukis dengan garis yang jelas dan warna yang tegas. Setelah perjalanan yang seolah selamanya, terlihat jua surga yang dijanjikan. Di sudut sebuah hutan yang senyap dipeluk suara-suara burung dengan dedaunan yang selalu berguguran selepas riuh kepak membuana. Hutan yang hidup dan bernafas tanpa sedikitpun geraknya tersurat. Kereta berhenti di dermaga. Di pelabuhan tak terlihat satupun petugas. Senyap semata. Maut berjalan dengan langkah polan dan memasuki ruang tunggu. Dia duduk seraya mengemban bayi yang masih mengantuk dalam pangkuannya. Di pesisir laut masih menggapai sisa-sisa ombak. Di sisi kekal, maut menatap jam yang lemah detaknya. Seorang tua mengetuk pintu dan menyapa dengan senyum sumringah. Dengan matanya yang sangat usia, dia melihat anak dalam gendongan maut dan terpesona. Sejak purba, dia selalu takjub memandang hidup dan mendengar degup. Setelah sejenak berbincang bertukar bahasa-bahasa yang tak terlalu penting, dia mengajak maut berjalan di belantara yang terbentang luas di belakang perhentian. Matahari sudah terbit beberapa jenak lalu, tapi setapak masih gelap. Pohon-pohon menjulang di tinggi menutupi jalan cahaya. Maut mengikat toya sabitnya di punggung, dan dengan dua tangannya mengemban bayinya lebih erat. Berusaha melindunginya dari udara yang membekukan sendi-sendi. Setidaknya dingin tak menyentuhmu, meski tubuhku tak mengeluarkan hangat. Uap putih meruap saat dia bernapas. Entah sudah berapa lama setapak berbatu yang syarat daun-daun dihiasi kerpas langkah kaki. Di sisi-sisinya hanya ada pepohonan yang jumlahnya begitu banyak, seolah tiada lagi yang lain. Rasanya seluruh dunia hanya dipenuhi oleh pohon-pohon. Maut menengadah dan mencari pada salah satu pohon. Di mana puncaknya? Tapi tak melihat apapun. Pokok kayunya menjulang begitu tinggi seolah tak berujung. Tersadar lamunnya, ia mengejar tetua yang berhenti beberapa jarak di hadapannya. Dengan matanya yang rentah dan kelabu, tetua tersenyum memandang Maut yang takjub menyaksikan panorama di hutan purba. Dia memberi tanda berhenti. Telunjuknya didekatkan di depan bibir, lalu menunjuk salah satu sudut. Dengan matanya, Maut mengikuti arah yang dimaksud dan menemukan rusak besar di balik pohon, yang hampir tak terlihat karena diselebut kabut. Hewan itu dengan tanduknya yang menyerupai ranting, menatap dengan pandangan curiga, lalu menghilang secepat dia datang. Pagi sudah cerah dan dipenuhi kicau burung yang rindang. Ketika langkah kaki menginjak tanah berjanji, ada lingkaran pepohonan yang tumbuh dikelilingi lapangan terbuka. Rasanya di sana dipenuhi nafas Tuhan. Di lahan lapang ada pemukiman kecil dengan tiga buah rumah beratap rumbia dan sungai berair jernih di seberangnya. Padang rumput yang luas dengan semak bunga liar beraneka warna, terbentang di sisi-sisinya. Di sinilah kau akan tinggal anakku, bisik maut lirih. Dengan rasa enggan, maut menyerahkan bayi dalam dekapannya pada tetua yang menerimanya dengan hati-hati. Lengkap dengan buku yang menampung sejarah hidup si kecil yang belum banyak terisi. Buku yang kelak jua mencatat kehidupannya di akhirat. Siapapun yang memeluk baka menerima kitab yang sama. Meskipun tipis dan dapat disimpan dalam saku celanamu, selalu ada lembar baru saat kau menyebaknya. Seolah tak pernah habis halamannya. Dua tetua lain mendekat untuk melihat seperti apa penghuni baru itu. Semuanya gembira menyambut kedatangannya. Atau lebih tepatnya, kelahirannya. Dia bayi malaikat yang menawan. Dengan sayap abu-abu yang begitu besar, sayap yang indah dan berkilau saat disentuh pendar pagi yang cerah. Segera setelah mengembannya dalam pelukan, sang tetua membawa ke dalam rumah. Dan membaringkannya di salah satu kamar. Di atas kepala anak itu mulai menyala lingkar cahaya yang muncul begitu saja diembuskan ketiadaan. Tidak stabil mulanya. Sering terjatuh dan menciptakan bunyi empuk di tanah. Pendarnya pun kerap padam dan pudar. Tapi lama-lama melekat juga, bagai magnet dengan kutub yang sama. Ketika stabil dan tegas cerahnya, seekor kupu-kupu melambung perlahan dan hinggap di sana. Lalu dua, dan tiga, dan empat, membuat si bayi menengadah dan menggapai dengan jari-jarinya. Dia sudah menjadi malaikat, kata tetua pada maut yang memperhatikan dengan mata penuh harum. Tidak, maut menggeleng dan menyentuh pipi kecil bayinya. Bahkan sebelum aku menjemputnya, dia malaikat. Meski sedih harus berpisah dengan hangat yang selama ini begitu dekat dengan dadanya, dia juga lega, karena anak yang sepanjang hidup tidak pernah merasakan kasih sayang itu sudah berada di tangan yang tepat. Dia niscaya merawatnya dengan penuh kesabaran. Maut mengambil tongkat panjangnya. Di ujung sabitnya berkilau dengan binar keperakan. Dia mengecup kening bayi itu. Kecupan yang berbeda dengan yang dilakukannya di bumi. Memberikannya kehidupan yang baru. Sampai jumpa putriku. Tapi si kecil sudah lelap dengan wajah lelah setelah bermain dengan kupu-kupu. Tetap saja terdengar sepatah kata seolah hatinya sendiri yang berbicara. Sampai jumpa ibu. Maut tersenyum. Dia berjalan di setapak berbatu yang sama seperti saat ia datang tadi. Hari sudah berhanjak siang. Matahari yang sepanjang subuh malu-malu menampakkan diri kini memancar sinarnya yang terik. Awan berarak lembab ke langit. Rimba yang tadinya masih dibayang-bayangi subuh dengan kabut tebal yang hanya diterangi kilau kunang-kunang sudah beranjak terang dan menyelaukan dihiasi kemilau pagi. Maut menemukan banyak sekali patahan kayu dan ranting yang tidak dibersihkan. Yang dalam remang tidak terlihat karena disembunyikan kabut. Mungkin disengaja dibiarkan begitu? Bukankah dialah yang paling tahu? Melimpahnya kehidupan adalah berkat semua yang telah mati. Maut menghirup dalam-dalam udaranya yang masih segera menyejukkan. Dia pasti merindukan tempat ini. Merindukan putrinya yang cantik yang beberapa jejak lalu masih dalam dekap. Meski sudah bekerja sejak Sanjiwa menarikkan jagad raya, dia selalu ingat siapa saja yang diseberangkannya. Seraya meneruskan langkah membiarkan senyap warga merisik pelan tanpa ingin mengetahui apa yang menyebabkannya, dia bernyanyi lirih. Tidak seperti di bumi, ini bukan tiruan pucat dunia. Tanpa tangan manusia, tak ada yang membebani alam untuk terus tumbuh dan membelukan. Wangi yang menerbak dari humus-humus menyampaikan kehidupan yang berlangsung berabad-abad lamanya. Setelah berjalan jauh, Maut dapat mendengar suara ombak mengantam pesisik. Di latari burung camar yang terbang rendah, saling bekerjaran dengan gerak yang seolah menyatu pada laut. Akhirnya sampailah jua dia di dermaga. Maut melihat kereta yang sama sudah menanti. Dengan langkah-langkah tenang, ia beranjak menaikinya. Di salah satu bangku, dia mengambil tempat dan duduk bersandarkan jendela. Sejenak, setelah peluit berangkatan memekik, kereta itu bergerak menuju arah berlawanan dari arah datangnya. Dalam sekejap, setelah hutan purba tak terlihat lagi, begitu saja pudar diselimuti kabut. Pagi pun lenyap. Di tengah segera, malam yang hampir selamanya, kembali membuana. Dengan rembulan yang sama terpacak di langit, tak beranjak seolah panjang yang melekat begitu saja di dinding. Di cakrawala, pada satu jarak yang tidak mampu di jelang siapapun, lumba-lumba berkejaran dan berlompatan, memercikan pantulan air yang menyerupai permata. Sesekali, suara peluit kembali terdengar ketika kereta bertemu dengan armada lain yang sama-sama menuju di permukaan laut. Namun, pada akhirnya, segalanya hanya menyisakan senyap-senyap mengabur, bagai meredupnya cahaya. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, lalu lenyap. Lesap, seolah tak pernah ada. Untuk waktu yang lama, maut tak terlihat lagi.